hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel beta javran dan kali ini kita akan membahas tentang ini saya mau kasih lihat terusan yang kemarin untuk fire streamnya sekarang udah usianya dua hari sombong amat dan kemarin udah kita kasih timun ya teman-teman itu enggak kayak kasih makan apa-apa lagi cuman kayak kasih timun dan sudah besar tuh udah mulai besar usia dua hari tuh fire stream segini teman-teman nah seperti ini nah setelah ini nanti teman-teman bisa memasukkan batu aerasi atau aerator nih gunanya buat apa jadi gunanya itu untuk memecah dari pakannya ini teman-teman soalnya dari timun ini nanti akan menimbulkan pakan renik hidup teman-teman untuk si fire stream ini dan juga si dapnianya nih jadi kalau terlalu banyak itu dia ngikat nah kalau udah ngikat biasanya nggak bisa lolos keikat mati nah makanya kita butuh nih nanti aerasi kita pasangin aerasi nanti untuk tempat soliter pembesaran fire stream ini ya teman-teman ini sudah saya pasang aerasi atau dengan batu gelembung gelebuk-gelebuk jadi disini udah dipasang gelebung-gelebungan nah ini saya pasang juga bukan 24 jam non-stop ya teman-teman sehat ini pasang palingan sehari itu sekitar 10 menit sematiin lagi besok 10 menit lagi matiin lagi udah gitu aja nggak perlu dinyalakan 24 jam non-stop gunanya untuk memecah sih itu aja yang kayak debu jadi si timun ini nanti akan menimbulkan pakan hidup dia hidup kayak infusoria pokoknya lebih kecil dari infusoria dan itu bisa dimakan oleh si fire stream yang kecil-kecil juga bisa teman-teman makan tapi kalau kebanyakan dia akan ngikat itu aja ya Oke kita akan selalu share-share pengalaman saya ini tentang pakan hidup ini teman-teman karena saya juga soalnya udah jual ya pakan hidup ini juga di marketplace sombong amat yang saya jual adalah infusoria artemia dewasa artemia tetas fire stream dan datmia makna mantan bisa lihat di atas tokopedia saya saya jual di tokopedia teman-teman nah nanti saya coba kasih lihat teman-teman untuk telur ya bentuk telur si fire stream nah ini udah dewasa ini hampir usianya satu bulan teman-teman dan hampir satu bulan ini biasanya dia udah menghidang telur usia 3 minggu deh 3 minggu dia udah menghidang telur dan itu juga akan membuang telur dia teman-teman tuh fire stream ini cara ngebreednya itu masal jadi cukup taruh di kolom aja nanti dia masal teman-teman jadi dia nanti akan membuang telur di situ kelihatan nanti ya bagaimana kelihatannya di kamera nanti teman-teman bisa lihat saya coba dekatkan kameranya nanti saya center juga telur telurnya semoga aja ada kelihatan nih teman-teman nah ini fire stream hampir satu bulan tuh juga masih ada yang kecil teman-teman ya biasa namanya fire stream ya ada yang atas di umur 66 jam ada yang 18 jam 24 jam kemudian satu hari dua hari tiga hari dia masih menetas Nah itu mungkin yang kecil ini yang belakangan teman-teman nih nah ini yang gedenya soalnya kan berbera berbarengan juga teman-teman ini menetaskannya tapi ya begitulah sirklus untuk penetasan si eh virus ini nah teman-teman penasaran ke nih gimana bentuk telurnya si fire stream untuk bentuk telur fire stream ini lebih kecil dari telur artemia teman-teman nih saya coba center semoga aja kelihatan ya teman-teman biasanya di bawah banyak banget telur-telur dari fire stream ini karena dia membuang telurnya itu sangat banyak teman-teman dan kadang juga saat pemanenan telurnya ini suka banyak juga yang terbuang teman-teman soalnya telurnya nggak kelihatan jadi banyak sih yang terbuang gitu dan gimana cara mengambilnya ya untuk telur-telurnya ini saya biasanya menggunakan pipet nanti di video selanjutnya saya coba kasih tahu teman-teman kayak praktekan bagaimana cara mengambil telur-telur ya teman-teman ya jadi di sini saya kasih lihat dulu untuk telur-telurnya yang ada di dasar-dasar air ini itu dia bentuknya hampir sama dengan artemia telur artemia ya teman-teman tahu ya tapi dia lebih kecil nah kalau kotor artemia itu menempel di pinggiran kalau fire stream ini berarti dasar teman-teman bercampur dengan kotorannya gitu jadi saat pengambilan pasti akan terbawa kotorannya mau dibersihin bisa cuman agak lama mungkin ya agak sulit dibersihin jadi banyakkan juga yang jual-jual telurnya itu pasti masih masih ada kotorannya jadi kotoran itu hal standarnya saat dijual itu 75% telurnya dan 25% itu harus kotoran gitu jadi standarnya begitu ya teman-teman nah ini kelihatan ya sangat kecil ya teman-teman tapi kelihatan lainnya dia bentuknya bulat kecil banget udah gitu warnanya ini ada yang orange 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 keputihan gitu teman-teman ini pengambilnya di sifon bisa juga teman-teman menggunakan sifon elektrik ya pakai sifon elektrik Apakah nggak hancur nggak nggak bakal lancur teman-teman teman-teman karena ini kistanya keras teman-teman jadi malah lebih cepat sih kalau pakai sifon dan dia nggak bakal hancur nah balik lagi ke sirklus sirklus untuk penetasannya dia kalau kita diamin di dalam sini nih nggak kita panen gitu ya dia nggak bakal atas teman-teman dia akan menetas jika telur ini kembali dikeringkan dulu dikeringkan bisa teman-teman jemur atau teman-teman angin-anginin dulu ya sampai kering nanti kan itu sama kotoran tuh terkotorannya juga kering setelah itu teman-teman bisa hancurkan kemudian bisa pakai saringan ini kalau teman-teman mau pakai saringan apa sih ya pokoknya pakai saringan yang halus lah itu bisa teman-teman pakai gituan nanti di tampung ya untuk telur-telurnya itu ditampung nah itu baru teman-teman tetaskan menggunakan air tawar tanpa garam tanpa aerator disini pakai aerator karena sudah menetas ya teman-teman justru disini saya cuma mau ngebuang amoniaknya aja terus itu jadi pakai aerator segini aja dulu ya teman-teman videonya nanti kita sambung-sambung lagi deh pokoknya jangan lupa di subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan dan saat saya lagi update Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment and subscribe sub indo by broth3rmax